Selamat hari Senin, 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 selamat hari Senin pagi ini semoga tentu saja semangat dari sobat ambian untuk mencari rezeki bagi keluarga bisa membuatkan hasil karena ujung-ujungnya kita kerja dari pagi sampai malam buat siapa? Keluarga, happy Sunday, happy Sunday, happy Monday Biasanya hari hari Ibrahim kalau hari Senin tidak mengkilap loh, jidatnya mengkilap sekali Iya kamu habis perawatan ya saya, aku habis laser dong, jadi satu minggu kamu libur, jadi kamu istirahat, perawatan, emang Karen aja yang mau dirawat, tapi ya sobat ambiar ya namanya kita intiar akan melakukan hal yang pastinya semoga bisa membuatkan hasil, buat sobat ambian dirumah juga semoga ada hasilnya, tapi kita juga seneng ya, bukan cuma kita, bukan cuma sobat ambiar, tapi selebriti-selebriti yang kalau mereka selalu berusaha Untuk keluarganya, ya kan, di nomor satu kan, kelihatan kompaks sekali Sama kayak Dewi Persis juga, awalnya kan kayak keluarganya sama Meldi jauh, sekarang udah deket lagi Alhamdulillah, bisa deket lagi Eh, aku mau nanya, waktu bersama dengan keluarga yang paling kalian suka apa? Aku lebaran Bukan yang jangan spesial-spesial gitu, yang rutinitas gitu, yang kayaknya harus ngapain gitu Ya gimana ya, kalau dengan keluarga itu tidak bisa diungkapkan, karena keluarga itu pasti akan menerima keadaan kita dengan keadaan apa-apa Sudahlah, lagi di jauh Momen banget, tapi kan kita udah panjang gede maksudnya kan, punya kesibukan masing-masing, tapi ngumpul, sebenernya ngumpul aja udah seneng banget Sampai dia yang gak punya keluarga ya Hai, kan di apartemen tinggalnya cuma sama kucing aja Selamat Ambiar, kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar kali ini, temanya adalah Family First Dimana kita akan melihat keluarga selebriti yang begitu dekat sekali, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya Yang berprestasi bukan hanya orang tuanya, tapi juga anak-anaknya Yang pertama di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan Bunda Ashanti dan Arsi Hermansa Terima kasih 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 Cobaan sih, kalau bunda tuh suka marah-marah gak sih di rumah? Jadi gini loh. Jadi gini loh. Udah seneng, jadi gini loh. Jadi gini loh gimana gimana gimana. Nah bunda tuh sebenernya tuh baik. Sebenernya baik. Sebenernya baik. Namun, namun, namun. Bun deg-degan gak? Gak sih. Namun. Namun. Di akhir cerita. Di akhir cerita. Bundanya itu. Bundanya itu. Bundanya itu. Gawat. 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 Ya galaknya gini. Aduh sih, kamu tuh jangan gitu lagi. Kayak gitu galak? Ya gitu galak lah buat Arsi. Jadi Arsi, Arsi pernah. Tubuh kamu ketemu ibu-ibu lain. Arsi pernah dimarahin gak sama bunda? Pernah. Kalau dimarahin kayak apa tuh? Bunda kan tergantung diri Arsi sendiri. Bunda bisa giniin Arsi di pasar sini. Jadi gini-gini. Dia tuh harga dirinya terlalu tinggi. Dia gak suka aku marahin depan orang. Dan aku juga mau mengajarkan dia. Paparnya banget ya Bun. Ya bener. Jadi kalau misalnya dia udah teraku udah Arsi. Dia masih gak inget. Gak nge juga dengan maksudnya itu stop. Dia pernah nyet Arsi tuh. Jadi pernah apa? Gak, ntar aku giniin. Tangannya aku giniin. Arsi udah. Gak cuman tangan loh gak cuman tangan loh gak cuman tangan. Ih kau nyeket ga udah ngomong banget. Gak nanti. Gak nanti. Bukan lagi. Aku bener ya. Lagi megangnya sebelah sini kan. Kan lagi sayang saya. Cuman gimana 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 gimana. Biasanya kan gini kan. Kalau misalnya udah gak bisa. Kak aku gini tuh dia berarti udah ngerti. Karena aku tanpa tangan kak. Masih. Terus aku giniin. Kak gitu. Nah yang waktu itu. Baru sekali tuh. Gimana gimana. Aku lagi giniin dia kan. Terus dia tiba-tiba kayak membuat sesuatu yang. Ngomong sesuatu depan orang yang menurut aku. Gak boleh. Ngesel aku ya. Kak. Aduh-duh. Ngetek tuh gini. Gak dicakit beneran juga kali ya. Tapi beneran kata bunda. Mending kalau Arsi itu harusnya bersyukur. Karena punya bundanya Bunda Ashanti. Coba kalau bundanya Bunda Dewi. Iiiiih. Aku mau menempatkan dia. Supaya aku tidak mau dia terlihat malu depan orang. Maksudnya kayak marahin dia depan orang atau apa. Aku gak mau dia. Karena harga diri dia nih. Untuk anak umur 8 tahun. Luar biasa. Kalau aku kenceng sedikit. Dia tuh bisa langsung kayak sedih banget. Kelihatan dari matanya. Dan dia pasti mau nangis. Jadi hatinya lembut ya Bu. Bener. Jadi aku yang ngasih kode kayak. Kamu ayahnya banget. Arsi. Arsi. Paling sebel banget sama bunda. Atau sama ayah. Waktu lagi apa. Lagi saat apa gitu. Kalau bunda gini. 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 Sebel tuh. Paling sebel. Jadi cara marahin kamu gimana? Ya ngomong aja ngomong. Tapi jangan ngomong Asih. Kau cek 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 cek. Arsi. Arsi. Cepat banget sih anak ini. Cepat banget sih. Ceritanya Arsi jadi bunda ya. Ceritanya Arsi jadi bunda. Kalau marah tuh bunda kayak gimana. Coba. Aku jadi Arsi. Siap ya. Kamera rolling and action. Bun. Arsi kamu tuh jangan kayak gitu besok-besok dilihat orang sedunia loh sih. Sedunia liat kamu. Makanya kamu tuh nyanyinya harus bagus. Emang kenapa bunda aku emang salah apa? Aku kan gak salah apa-apa. Jadi aku lupa salim orang gitu kan. Saya coba ayo ngomong. Iya kamu nanti gak terkenal lagi sih. Kalau kamu gak pernah salim orang. Kamu gak gini-gini. Oh jadi aku harus salim sama orang gitu ya bun. Iya benar. Oh bagus. Tapi itu bagus. Harus salim sama orang. Bener-bener. Itu sebenernya hal kecil. Tapi sebenernya penting sekali loh menhargai orang. Kalau bunda itu buat Arsi bundanya. Ini kenapa bunda-bunda terus. Yang orang gak ada ayah aja. Emang di mata Arsi bunda itu kayak gimana. Bunda yang kayak gimana. Kamu kangen ya kamu gini sama aku ya. Iya kangen lumayan juga sih. Bunda itu bunda yang kayak gimana sih Arsi. Baik pasti ya. Iya baik. Iya bunda baik. Bunda sabar sama Arsi. Pokoknya bunda the best. Terbaik. Bunda bunanya. Semua apa sayang ini. Bun mau nanya ya. Perasaan bunda Arsi. Eh bunda Arsi. Bunda Ashanti. Punya anak seperti Arsi. Dia bisa mengungkapkan isi hati. Banget. Ya frontal anaknya. Iya. Tapi dia juga tadi mengungkapkan bahwa dia sayang sekali sama bunda. Termasuk dia juga punya prestasi punya kalian yang sangat luar biasa. Bunda benar-benar seperti apa. Aku tau banget dia sayang sama aku. Karena dia selalu bilang kayak. My only best is you. Dia bilang. Oh. Kayak. You and ka Aure. And ka Loli. Jadi tempat dia cerita. Tempat dia kalau sedih. Tempat dan aku berusaha untuk menjadikan dia kayak temen aku. Supaya dia kalau ada apa di sekolah. Kalau dia lagi gak suka sama siapa. Tuh kenapa-kenapa dia mau cerita. Karena aku kalau. Dan baru aku kasih tau. Kasih saran. Nanti Arsi gini-gini. Gini-gini. Arsi gak boleh begini. Arsi harus begini. Biasanya dia nancep tuh ke dia. Gitu. Dan aku ngeliat dia. Aku bang. Masya Allah bangga banget gitu. Karena. Gak nyusain. Terus juga dia. Ya untuk umurnya dia. Dia gak dikasih tau tuh bisa. Gak yang. Kalau aku udah. Aku kan mata kalau udah. Gak badal gitu ya. Iya kalau aku dari jauh udah ngelotot kayak burung hantu gitu kan. Dia udah paham. Oh aku. Aku harus behave. Gitu. Kalau anak-anaknya sih kayak gak peduli gitu kan. Gak pekat gitu. Tapi sebenarnya aku kayak gitu. Nah bun. Tss aduh. Nah. Pas bunda gini. Udah ngelotot maksudnya. Iya. Arsi tuh langsung panik. Atau gak pas bunda gini. Nanti bunda ngomong ke Arsi. Langsung panik. Aku ngomong gini. Nanti kita ngobrol dirumah ya gitu. Oh bunda suka gitu. Kan gak pernah ngomong di depan. Berarti Arsi sudah merasa bahwa. Aduh aku habis melakukan kesalahan nih. Nanti aku pasti ditekur bunda gitu ya. Tapi. Takut kayak. Aduh gimana nih. Ya udah gak bisa ngapa-ngapain bundanya udah kayak gitu ya. Hahaha. Tapi aku seneng ya. Asal ya. Bunda aku harus mengapresiasi. Karena kenapa. Aku banget kamu masih kecilnya ya. Tidak banyak orang tua yang mengambil keputusan. Untuk kalau anaknya berbuat salah. Diomonginnya nanti aja. Tidak di depan orang lain. Arsi. Kan sayang banget sama bunda sama ayah. Di rumah rutinitasnya. Apa yang dilakukan sama Arsi. Untuk mengungkapkan rasa sayangnya Arsi ke bunda sama ayah. Setiap hari. Arsi setiap malem selalu nyariin bunda. Kalau lagi mau tidur selalu. Mendoakan. Ya. Terus. Pas itu bunda kan sering janji. Tapi bundanya. Ih gak, gak. Gak bisa gitu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Nah bundanya itu. Gak nepatin. Gak nepatin janji. Makanya. Arsi itu. Telepon mbak. Eh. Telepon bunda. Tapi gak dibolehin sama mbak. Arsi. Makanya Arsi. Terus bunanya kenceng banget. Cuaranya bun. Jadi itu. Ya kan lagi syuting. Atau lagi apa. Oh. Misalnya aku lagi jam 8. Belum pulang nih. Dia telepon. Gak angkat. Atau aku lagi syuting. Atau lagi berisik. Atau aku lagi misalnya. Nunggu sama temen gitu. Dia. Pengennya aku tuh cepat pulang gitu loh. Tapi bener nih. Kita jadi penasaran. Arsi tadi bilang. Bunda pernah gak nepatin janji. Emang. Seperti itu kah bunda Ashanti. Kita mau lihat dulu. Hanya Arsi yang tau jawabannya. Iya. Ini nih. Ini bunda nih suka. Gini ya. Emang masih tau. Sekarang aku di. Setiap bunda. Misalnya bunda nih. Janji ya. Ke Arsi. Hmm. Terus. Tapi walaupun bunda kerja keras kan. Tapi bunda harus. Ini tempatin janji juga. Kadang-kadang kan. Kayak ulang tahun nih kak. Ulang tahun temen. Itu kadang di. Enggak pernah pas bunda. Bunda nih pak. Ini gak ulang tahun. Gak ulang tahun temen. Gak ada apa-apa. Enggak. Hei. Hei. Iya. Pernah. Ingat banget. Apa-apa. Jadi gimana coba. Apa. Bunda malah ngobrol. Sama asisten gitu-gitu. Asisten suruh tidur di atas. Bunda bilangnya kerja meeting. Padahal ngobrol. Berarti kamu suka kepoin gak tidur. Berarti. Tidur. Arsi liat. Terus kata siapa kamu bunda ngobrol gak kerja. Arsi liat bunda. Pokoknya Arsi kan tahu. Arsi kan anaknya bunda. Berarti kan. Diikutin loh. Arsi kan anaknya bunda. Diikutin loh. Emang gak nepatin janjinya tuh kayak gimana. Misalnya mau pulang cepet tapi ternyata pulangnya laba gitu. Tapi kita juga kemarin sempet kaget nih. Waktu berita. Bunda Ashanti sempet kehilangan beberapa barang. Di rumah ini. Kita kasih lihat lu yang satu ini ya. Iya. Rumah Ashanti kemalingan orang dalam. Tas mewah ratusan juta hilang. Bunda ini kan sebenernya. Katanya bukan pertama kali kan. Sebelumnya udah pernah. Enggak pertama. Oh ini pertama kali ya. Itu orang dalam. Maksudnya tuh siapa? Ya masih ada hubungan keluarga. Oh hubungan keluarga. Ya tapi bukan orang kerja. Orang kerja aku alhamdulillah semua udah lama-lama ya. Cuma kan mereka karena tahu misalnya. Orang dalam tapi bukan pekerja bund. Masih keluarga. Masih keluarga. Masih keluarga. Jadi kan kalo ada. Kalo orang-orang yang menjaga aku itu. Kalo yang dateng masih keluarga kan gak akan ngapa-ngapain. Kalo orang luar kan dari mulai di. Di depan. Di depan. Di depan udah gak boleh masuk. Itu berarti. Vilah-vilah. Ketika bunda ayah gak di rumah semuanya. Ya. Jadi lebih kosong. Saat aku ada juga kadang dia main kerumah. Jadi pada saat aku gak ada dia main. Ya kan. Aku mah aku tuh orang yang. Di rumah cenderanya. Apalagi siapapun keluarga mau dateng. Silahkan. Gak pernah kayak. Ya kadang-kadang ya kalo aku sibuk. Aku juga gak terlalu ngeladenin. Yang penting dia mau dateng. Silahkan gitu. Tapi bun. Dimana saatnya bunda tau gitu. Bahwa itu hilang. Bahwa tasnya hilang. Jadi kejadian udah dari aku yang ke Amerika dua bulan. Abis itu aku umroh. Abis itu aku ke Swiss. Baru ngecek-ngecek di tas gitu. Nah aku tuh memang biasa. Pas tuh kayak. Ah udah males-males ganti. Diba-diba. Itu dulu gitu. Nah pas hari itu. Aku mau ke acaranya Ola. Mami Ola. Ah ini gak cocok pake ini. Aku harus pake yang warna ini gitu. Ngecek. Oh gak ada satu. Hah? Satu kan masih mikir ini kan. Yaudah deh pake yang warna. Yang merek satu lagi gitu. Ngecek lagi. Gak ada gitu. Oh. Ngecek lagi. Gak ada, gak ada, gak ada. Gitu. Dan yang diambil tuh kan yang gampang ambil yang kecil. Which is kalo branded tuh yang kecil tuh yang paling. Paling mahal. Mau nangis kan gitu. Jadi ya. Ya musibah lah mungkin. Teguran buat aku juga. Berarti tadi yang dibilang lagi-lagi-lagi banyak dong barangnya Bun. Sudah ditegur belum Bun. 21 barang. Ha? 21 barang. 21 barang. 21 total ya. Tas ada berapa, ada sendal. Itu dengan orang yang sama yang ambil Bun? Atau beda? Ya mereka berdua lah dia sama. Terus bagaimana Bunda? Tapi orang itu aja diapain Bun? Udah selesai lah masalahnya. Tapi bagaimana Bunda? Dan dilaporin di kantor polisi Bun? Iya. Kemarin udah dilapor di polisi juga. Karena kan aku lapor polisi juga. Berikan semua peringatan gitu. Dan aku juga memberikan supaya jerah. Tapi kan dilimpahin lagi juga dari kepolisian ke tempat yang memang. Karena uangnya kepake mungkin buat kayak. Hal-hal yang memang harusnya di tempat di rehabilitasi gitu loh. Yang jadi ya udah akhirnya. Alhamdulillah mereka berdua mengembalikan apa namanya. Sudah dikembalikan semua barang-barangnya Bun? Bukan. Mengembalikan barang yang. Uang untuk dia orang. Jadi gini dia jualin ke reseller reseller. Nah dia baru mereka baru mau mengembalikan yang uang dari. Yang ditebus dari reseller gitu loh. Tapi kan udah ke tangan empat ke tangan lima. Nah dari reseller lima ini juga. Yang satu sangat-sangat gak kooperatif gitu. Yang lain tuh tau itu barang curian kan. Iya kok masih disimpen. Jadi dia harusnya kalo diproses kepolisian terus tuh bisa diambil jadi disita. Nah ini aku masih mau untuk. Ya udah deh gitu. Keluarga. Aku tebus dengan harga apa jualnya. Tapi ya kan pasti proses. Karena belum semua kembali pengembaliannya gitu. Mungkin dia merasa reseller mendapatkan keuntungan kan. Reseller tuh kan pasti cari keuntungan dengan harga tas yang lebih murah gitu kan Bun. Ya tapi tetep di pasalnya. Harusnya kayak gitu ya. Ada pasalnya kalo menahan. 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 Itu dijadiin penada. Mereka banyak yang berpikir jadi saksi tidak. Maka sekarang hati-hati. Betul, penada barang curian juga memang ada pidananya. Ada pidananya. Jadi bukan sebagai saksi gitu. Jadi ada satu yang masih agak ngeyel. Tapi ya aku pikir ya udah. Ya kita tetep coba memprosesin lah. Bun ketauannya tuh dari mana? CCTV kah? CCTV ada. Cuma kan aku gak pernah gak nyangka lah orangnya itu gitu ya. Tapi alhamdulillah pas aku nanya langsung aku kok. Oh dia langsung ngaku. Tapi bun kan CCTV itu kan ada sebulan dua bulan atau misalkan sampai setahun bisa tersimpan. Aku punya kan sampai setahun. Nah itu otomatis ketahuan dong bun ya. Ketahuan makanya. Kan CCTV alarm ada. Tapi kalo ada orang dalam kan ya gak. Kalo orang luar sih udah insya Allah aman. Karena gak mungkin bisa masuk. Betul, betul, betul. Gitu. Dan mungkin kan karena kecil-kecil yang ditaruh di tas gampang. Tapi yang penting dianya sudah ngaku ya. Udah mengaku dan ya. Itu yang penting pun gak sakit hati kita ya bu. Sudah tau bahwa orang inilah pelakunya gitu ya. Iya, iya. Arsi kan tau kan tas buda hilang waktu itu. Tau. Gimana kamu sama? Ya Arsi. 25 tas loh. 21. Oh 21. Arsi bayangin nih barang Arsi gimana ya tuh pasti buka sedih banget sih. Arsi ngapain nih Arsi gitu. Pasti bunda sedih banget. Terus Arsi bilang apa sama bunda? Dan dia kepo banget siapa orangnya siapa orangnya. Aku bilang belum waktunya kamu untuk kamu. Terus bunda tuh gini. Bunda tuh bikin Arsi tegang gitu. Siapa ini siapa ini. Bunda gini. Kita yang ini nih, kita yang ini nih. Kan bun kan misalkan kalo kita punya tas itu setiap minggu gitu kan mesti dihitungin tuh bun. Enggak dihitung. Enggak juga. Tapi memang kadang juga bun kayak aku juga telat baru taunya loh. Ada tiga tas sampe sekarang aku punya. Aku saking banyak tasnya kadang kita juga gak perhatiin satu-satu ya. Soalnya kayak mbak di rumah aku tuh udah lama-lama dan alhamdulillah sampe hari ini gak ada. Tapi kalo aku... Makanya pelajaran gitu. Iya jadi pelajaran betulnya. Makanya aku mungkin pelajaran juga buat aku. Udah alasan gak usah beli-beli lagi. Tapi apapun itu buat sampe ambiar yang pasti kita doakan semoga bisa diganti berkali lipat. Ya ampun bukan hanya dalam bentuk tas ataupun apa. Tapi yang paling penting adalah rezeki dalam bentuk keluarga dan juga kesehatan. Apalagi memiliki putri seperti Arsi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi pagi. Aku kata berapa untukkah baik-baik saja. Kita hanyalah manusia mengganti kata sempurna. Saat kau merasa kuat.